Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000 Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video Bagaimana cara membuat daftar isi dan mengatur titik-titik daftar isi Dengan mudah di Microsoft Word Namun sebelum kita lanjut jangan lupa sahabat semua Klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 Untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya Oke sahabat kita langsung saja Disini sahabat bisa melihat sudah ada ini daftar isi ya Yang unik di daftar isi adalah adanya titik-titik yang panjang seperti ini Ya titik-titik yang panjang seperti ini Ini akan menunjukkan bahwa pada judul ini Maka dia akan berada pada halaman yang sudah kita siapkan Oke nah disini kita fokus pada pengaturan Cara kita untuk membuat titik-titik seperti ini Supaya lebih cepat ya Mungkin sahabat semua mengira untuk membuat titik-titik seperti itu kita harus mengetik ya Atau menekan titik terus kemudian seperti ini dan kita kasih spasi Kemudian kita atur posisinya Demikian juga pada baris yang kedua ini Kita tekan titik seperti ini kemudian kita kasih spasi Nah ini adalah cara yang salah dan kita harus lakukan cara yang lebih cepat Oke sahabat kita langsung saja Nah disini yang sahabat harus lakukan pertama kali adalah Yaitu memblok seluruh bagian yang akan kita atur Oke setelah kita blok maka di bagian ruler di atas sini Sahabat lihat di sebelah kanan disini ada bagian untuk memilih tab Kita akan membuat semacam tabulasi Ini kita ambil kita cari disini yaitu tab yang right tab Ya seperti itu sudah ya Dan kemudian kita klik tahan disini sampai muncul seperti itu Klik tahan kemudian ini kita geser Oke ini kita taruh pada bagian paling belakang Dengan tujuan ini nanti dia akan rata ke kanan ya Oke selanjutnya kita tambah satu lagi right tabnya Ya klik tahan kemudian kita geser pas disini Oke nah sekarang saatnya kita untuk membuat titik-titik Pada tab yang kedua tadi double click Kemudian sahabat pilih yang nomor dua Kemudian pada leadernya sahabat pilih Titik-titik kemudian klik ok Ya di bagian bawah ini karena sudah kita bikin Sudah kita tekan tabnya tadi Tombol tab maka ini sudah langsung ya Disini kita akan contohkan Oke sekarang di keyboard tekan tombol tab Perhatikan titik-titiknya terbentuk dengan sendiri Tanpa harus kita tekan satu persatu dan kita tekan tab lagi Kemudian sama dengan di bawah kita tekan tab Titiknya sudah terbentuk dan kita tekan tab lagi Nah jika sahabat perhatikan pada bagian paling kanan ini Nomornya itu sudah rata kanan Misalnya ini kita kasih halaman 100 ya Atau 101 dan ini halaman Oke ini kita ganti 11 Kemudian ini halaman 23 203 Ini coba perhatikan ini sudah rata kanan Nah inilah gunanya tab ataupun indentasi Atau tab yang ada di bagian atas Oke sahabat itu yang bisa kita share kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 Sub indo by broth3rmax